Kalau si Rizky kan belum ada, si Eko, kita, terus apa lagi ya? Dulu waktu Pak Santim pulang, kemudian gak berhasil, gak dapet gaji, bagaimana sih perlakuan dari keluarga, istri, kayak gitu terhadap Pak Santim? Alhamdulillah sih, kalau perlakuan dari keluarga, ya mereka turut perhatikan juga, karena kita udah ceritakan perkembangan yang kerja di laut, atau di negara orang gitu. Keluarga juga mendukung, karena, apa, ke, inilah namanya, ke kita lah sebagai kepala rumah tangga. Terus apa yang dilakukan Pak Santim untuk tetap bertahan? Nah, untuk pertahannya ini, saya sebelum bekerja di lapangan, berpada saya mengambil dulu, selama 2 bulan untuk adaptasi di lapangan lah. Gendalanya karena, saya di laut itu karena trauma juga, trauma karena, Karena, apa namanya ya, kasus-kasus itu yang menyangkut ke diri saya dan teman-teman juga. Nah, diri kita ini, apa namanya, sebagai kita yang sudah di darat dan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, Jadi, mereka tahu kejadian-kejadian kronologinya kayak apa, sebelum kita bekerja di lapangan lah. Di lapangan ini, kita kerja lah, sebagai bulu bangunan dulu, pertama awal-awal jadi kenaik, tutup pabok, kenaik bangunan. Nah, sekitar ya, gaji sehari itu kalau kenaik, ibaratnya cuma 80 ribu, kotor lah. Semua hak-hak kita bisa membayar dulu, seperti gaji kita yang belum terbayarkan, belum terbayarkan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!